Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat bismania Salam dunia transportasi Kembali dengan channel kita Mbah Kron Channel Pada kesempatan kali ini Kita akan bercerita sedikit ya Awal mula kita berjumpa dengan Mas Bagus Ekstram Nah Kenapa sih Kok yang dibahas Mas Bagus Ekstram Mas Bagus Ekstram dan Mas Bagus Ekstram Jadi kita akan Menceritakan sedikit ya Dari Awal mula kita itu saat berjumpa Mas Bagus Ekstram secara tidak sengaja Pada waktu itu kita Kita sedang mengambil gambar di Terminal Terpaduk Belokebang tepatnya Waktu itu di malam hari lah sekitar waktu lapis maghrib menjelang islam Di saat itu saya bersama teman saya Mas Warto Sukses 84 Di saat kita mengambil gambar Dan tiba-tiba itu datanglah armada dari Mujijaya Ekstram waktu itu yang Lagi viral ya Bus artis Teman saya mengasih tau Wah Itu tuh ada Mujijaya Ekstram itu Drivernya artis Seperti apakah driver artis itu Iya ini drivernya artis Mas Bagus Ekstram Wah saya belum tau Soalnya kan masih awam saya ya Belum tau soal mania Kalau ada bus-bus artis Kalau ada bus-bus artis Ada driver artis Dan lain sebagainya Ada lampu strobu Nah disitu tuh Setelah Mujijaya Ekstram itu masuk Dan parkir Dan drivernya itu keluar Yaitu Mas Bagus Dan duduk Nah kita berdua Menyamperi ya Menyamperi kita Berjabat tangan Salamah secara langsung Itu Momen pertama kali Saya berjumpa Dengan yang namanya Mas Bagus Ekstram Nah tukar Cerita sedikit lah Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Nah dapatlah kita nomor WA nya Nah setelah itu Selang beberapa minggu Kita baru ketemu lagi Di saat Mas Bagus Ekstram itu Sedang menurunkan penumpang Dari Jawa Di terminal Pulau Gebang Nah gak lama selang itu Tidak ada kabar berita lagi Mas Bagus tidak pernah kelihatan Ngelen bersama Mujijaya Ekstram Nah malah mendapat Kabar-kabur itu Mas Bagus risen dari Mujijaya Dan akan Mengikuti Tes di Perusahaan otobus Ternama yaitu PO Haryanto Yang tentunya sangat terkenal Karena Dengan jiri khasnya Dan manianya Banyak sekali Nah saya penasaran Benar apa enggak Nah saya Pas kebetulan Di terminal Pulau Gebang Ada Mujijaya Ekstram Yang sudah Polos Tidak ada namanya Tidak ada lampu Strupunya Nah yang saat itu Dikomandoi oleh Mas Edi Kipli ya Kita mengorek-ngorek Sedikit informasi Sama beliau Dan ternyata benar Itu bahwasannya Mas Bagus Ekstram itu Telah risen Di Mujijaya Dan Akan bergabung Dengan PO Haryanto Nah seselang beberapa hari Para mania Tentunya menunggukan Hasilnya itu Bagaimana Apakah Mas Bagus Ekstram Itu diterima Atau tidak Dengan PO Haryanto Nah kabar-kabar Yang ditunggu Itu akhirnya Muncul Mas Bagus Ekstram Resmi diterima Di PO Haryanto Jadi Sontak itu Para mania Para fans Yang dari Mas Bagus Yang dulunya Di Iguazu Dan Ekstram Itu langsung Menyerbu Ke PO Haryanto Apalagi setelah Mendapat kabar Bahwasannya Waktu itu Mas Bagus Mulai tes drive Ngelan perdana Barang Integrity 170 Tujuan Madura Jakarta Itu Banyak sekali Mania Banyak sekali Youtuber Memboking Tiket Demi Mengambil Momen Bersama Driver Muda Driver Artis Mas Bagus Ekstram Itu Para Youtuber Itu Semakin Melambung Itu ya Berkah Banget Buat Para Youtuber Juga Buat Saya Banyak Sekali Itu Para Youtuber Yang Nah Setelah Ikut Integrity Hanya Berapa Kali Kemudian Mas Bagus Dan Pak Agus Gembul Orang Yang Kocak Sekali Itu Mengomandui Armada Haryanto Dengan Nomor Seri 130 Yaitu Arudam Tujuan Yang Sama Madura Setelah Ngelan Sebanyak 7 kali PP Di Arudam Ini Mas Bagus Ini Menghilang Menghilang Kita Kenapa Ini Mas Bagus Kok Nggak Ngelan Lagi Ini Para Mania Udah Kangen Dan Para Youtuber Juga Udah Kangen Ternyata Waktu Itu Mas Bagus Sebelum Akhir Tahun Sudah Libur Dikarenakan Kalau Di PO Haryanto Itu Kalau Udah 7 kali PP Lain Jalan Itu Udah Bisa Mengambil Libur Nah Pikir Saya Waktu Itu Liburnya Cuma Ya Paling Nggak Sampai Awal Tahun Biasa Anak Muda Mungkin Pengen Tahun Baruan Tapi Kok Nggak Ada Kabar Lagi Nggak Ada Kabar Lagi Nah Waktu Itu Saya Terakhir Itu Chat Sama Mas Bagus Itu Tanya Mas Kenapa Kok Nggak Ngelan Lagi Nih Jawab Mas Bagus Itu Sedang Libur Bos Gitu Oh Kapan Ini Ngelan Lagi Nggak Ada Jawaban Sampai Waktu Lama Hampir Kurang Lebih Sampai Saat Ini Tanggal 21 Ini Itu Sudah Hampir Satu Bulan Tentunya Para Maria Banyak Tanya Tanya Banyak Yang Penasaran Banyak Yang Menunggu Ini Mas Bagus Ekstram Ini Kemana Kok Tidak Ada Kabarnya Lagi Kapan Mau Ngelan Lagi Nah Dari Sini Saya Bisa Mengambil Kesimpulan Apa Atau Prediksi Saya Ya Dikarenakan Banyak Mania Yang Menantinya Dan Banyak Fans Dan Para Youtuber Mungkin Ingin Mengambil Momen Ikut Trip Bareng Mas Bagus Ini Bukan Apa Apa Ya Ini Mungkin Ya Maaf Bila Apa Namanya Banyak Salah Saya Bukan Namanya Ini Meramal Ini Saya Memprediksi Ya Saja Kalau Menurut Prediksi Saya Ini Sepertinya Ini Mas Bagus Ini Bakalan Ngasih Kejutan Untuk Para Mania Yang Berada Di Seluruh Indonesia Yang Menanti Kabar Terbarunya Mas Bagus Ini Bagaimana Menurut Prediksi Mas Bagus Ini Akan Memberikan Sebuah Kejutan Entah Itu Apa Tapi Tidak Lama Lagi Bakalan Ada Kabar Berita Yang Tentunya Mengajutkan Para Mania Semua Jadi Tunggu Saja Apa Kejutannya Yang Akan Diberikan Mas Bagus Ekram Buat Kita Semua Saya Juga Sedang Menunggu Menunggu Ini Kabar Terbaru Dari Mas Bagus Waktu Terakhir Kemarin Bertemu Dengan Rekannya Yang Waktu Itu Membawa Arudam Yaitu Pak Agus Gembul Waktu Itu Sama Beliau Agus Gembul Itu Ditanya Ditelepon Mas Bagus Dan Mas Bagus Itu Sedang Berada Di Rumah Itu Kalau Enggak Salah Sekitar Tanggal Berapa Yang Pertengahan Bulan Januari Inilah Yang Katanya Yang Enggak Lama Lagi Ngelen Nah Ini Ngelen Kira 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 Kapan Dan Membawa Armada Yang Mana Atau Ikut Armada Yang Mana Jadi Kita Tunggu Saja Ikutin Perkembangan Tentang Mas Bagus Ekstram Yang Insyaallah Itu Kayaknya Menurut Prediksi Saya Ya Mudah Mudahan Banyak Benernya Ini Bukan Pernama Loh Saya Bincang Bincang Omong Kosong Karena Mungkin Saya Sebagai Mania Mas Bagus Juga Kangen Pengen Ketemu Lagi Pengen Ngobol Pengen Berjengkrama Ngumpul Barang Gitu Ya Karena Bertemu Dengan Mas Bagus Jadi Ya Paling Sekitar Empat Lima Kali Lah Jadi Ini Tunggu Saja Kejutan Apa Yang Akan Diberikan Mas Bagus Untuk Para Sahabat Mania Dimanapun Berada Nah Kalau Saya Lihat Itu Mas Bagus Itu Orang Sebenarnya Baik Tapi Namanya Manusia Itu Banyak Yang Suka Banyak Yang Enggak Kita Udah Bener Aja Banyak Yang Enggak Suka Kita Enggak Ngapa Ngapain Belum Bertemu Dengan Mereka Mereka Atau Orang Yang Enggak Suka Sama Kita Itu Juga Udah Enggak Suka Itu Tau Kenapa Itu Ada Unsur Apa Ya Saran Saya Sebagai Mania Sebagai Apa Namanya Penggemar Ataupun Sebuah Yang Aktif Dalam Sosial Media Kita Harus Bijak Dalam Menggunakan Sosial Media Boleh Kita Tidak Suka Sama Seseorang Tapi Jangan Sampai Kelewatan Lebih Baik Kita Diamkan Saja Kalau Enggak Suka Yaudah Enggak Usah Dilihat Kalau Enggak Suka Udah Enggak Usah Berkomen Daripada Nanti Nimbulkan Perselisian Perseteruan Antara Satu Dan Yang Lainya Kita Ini Semua Bersaudara Kita Ini Saudara Satu Nusa Satu Bangsa Satu Hobi Maka Maka Tetap Jagab Silaturah Mekas Seduluran Saklawasi Mungkin Ngomong Ngomong kosong Semoga Beliau Atau Mas Bagus Segera Muncul lagi Di Perlintasan Dan Ada kabar terbaru Mengenai Armada Apa yang akan Dikomandoinya Dan Saya Ingin Sekali Bisa Podcast Bareng Mas Bagus Tau Kapan Mudah-mudahan Bisa Terwujud Sebenarnya Bukan Mas Bagus Saja Saya Cita-cita Cita-cita Saya Ini Banyak Sekali Ingin Bers Ngobrol Ya Kekibatnya Kayak Sekarang Podcast Pada Driver-driver Muda Driver-driver Artis Dan Pokoknya Seputar Dunia Mania Yang Dulunya Saya Tidak Mania Kebus Ya Saya Belum Lama Jadi Ke Mania Kebus Dan Saya Penasaran Juga Dan Pengen Sekali Itu Bisa Apa Namanya Bertemu Atau Berbincang Langsung Dengan Mas Rian Mahendra Yang Banyak Sekali Manianya Beliau Itu Sosok Yang Patut Dicontoh Patut Ditiru Beliau Itu Merupakan Direktur Utama Operasional Dari PO Haryanto Itu Dalam arti Saya Pengen Sekali Bisa Bertemu Dengan Beliau Dan Berbincang Dengan Beliau Oke Sekian Saja Kita Tunggu Kejutan Kejutan Terbaru Yang Akan Diberikan Mas Bagus Ekstram Untuk Kita Semua Tunggu Saja Tanggal Main Pasti Tidak Lama Lagi Akan Muncul Mohon Maaf Cukup Sekilan Ngomong Kosong Ini Saya Tutup Assalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh